Oke guys, kita masukin ke game yang pertama di match yang kedua guys ya antara Dewa United Esports melawan BG Tron Alpha kita lihat ya, debut pertama Sif ya yang sebelumnya dia dari BG Tron Beta sekarang naik ke BG Tron Alpha guys ayo Ken, buktikan Ken habis kalah dari ISF kemarin ya Idol 2 guys oke lah, untuk Dewa disini yang main si Lanaya ya, bukan si Ri Sorizo masih aman guys kalau menurut gue pribadi ya dari Sorizo kemungkinan besar juga masih akan bergerak bisa bebas banget sampai ada Ice Queen One jadi loh kalau sampai Ice Queen One jadi dikejar loh eh udah gila sih guys, masih aman guys ya untung aja lah masih level 3 guys super Ken, kalau udah level 4 tadi udah tumbang sih, udah pasti ya bener-bener sangat baik disini oleh seorang Superfin belum teriset begitu saja kita akan coba dipaksakan oleh Retribution-nya ingat, udah ada Decimate di tangan Lanaya jangan sampai dia salah sedikit pergerakan oke lah, ter-tel pertama gue ini dari kedua belah tim sama-sama tapi emang belum mendapatkan progres yang cukup baik bahkan Stagnan tapi lihat bagaimana geroknya di Aramid ini mau nggak mau ya dua dari masing-masing player yang ada di Aramid juga harus mudah terlebih dahulu Lanaya berasal oke Lanaya sampai aja siap untuk masuk ke area Tartu tapi gak bakal sempat gak bakal sempat udah Moreno bagus banget bagus ya wah Moreno-nya tuh bagus ya gak bisa menyelamatkan lagi Superfin watch out-nya udah baru dia dapatkan karena Moreno harus tetap menjadi korban kegagasan dari United Eastport yep tadi mungkin ada hal curang yang udah dikunjungkan oleh Moreno iya dong iya bener curang dong cowoknya belum level 4 pak tadi pak iya 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 itu namanya privilege ha 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 Moreno midlaner levelnya jauh lebih cepat udah nikmat banget dan berhasil untuk memanfaatkan itu apalagi ya dengan lenanya ditumbang sekali otomatis ini harusnya Superkin udah sedikit dapetin advantage dari segi level dan betul saja Superkin ada update Superkin untuk game kali ini ngebuat kontes kerana depannya harusnya makin nyaman lagi untuk teman-teman dari di gate run alpha watch out watch out watch out watch out sakut watch out watch out watch out watch out v-nya tubang nah ini namanya senior lawan junior guys ya hehehe oke Superkin eh ratrik what the hell alah alah agak rumi sih buat Superkin ya lalat uuuh lalat 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 aduh itu pertama ditukarkan dengan dirinya dan kedua kalau sepertinya dapet hin parvel buff ini 2-1 for life for big guess oke tartal kedua ini cuma menjadi tartalan adalah Naya dari 2 desimetre akhirnya kalkulasinya miss semua ini harus menjadi concern dirinya loh kalau kayak gini terus-terusan ini momentumnya bisa nyangkut ke arah satu tim apalagi dengan power dari Moreno tadi IMU nya ini banyak banget resourcenya dia bisa ngambil ke arah desimation dia bisa ngambil ke arah dari 2 dragon juga 4 Dewa 2 Dewa 4 Bigetron masing duet kali ini masih mudah terlalu efekful dirinya seperti ini tidak terlalu sakit tapi lihat Super Moreno dari tadi poking damage nya bener-bener harus diperhatikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports dan Sachow Sachow udah mulai harus memikirkan 2 kali sebelum dia melakukan terhadap Super Finn kenapa? pertama Super Finn di level yang hampir sama dengan jungle mereka yang tandanya power dari segi damage yang di deliver oleh Dewa United ini mungkin akan kurang cukup Pak Tung iya sementara sekarang dengan adanya kejadian kayak tadi berarti asneralnya di atas sudah free space banget loh iya dan bisa tra bisa cutting minian di bawah juga tadi udah ada makan 2 lens sekaligus dari cloudnya udah nikmat banget di konsil 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 ke arah siapa guys? awat kah? wah itu sakunya terkimpit guys ya tidak tertumbang lah wow walchars tidak ada apa-apa what? masih mau lebih lihat what di depan sana sorobat memorinya masih terlalu geli-geli dan bahkan membuat para pasukan dari Bigatron masih bertahan semua pasukan Dewa United benar-benar dirundung di arah bottom lane 39% audience prediction untuk Dewa dan 61% untuk Bigatron Alpha di atas hancur lagi kembali mendapatkan kerugian iya dan kok ke di Sorizo sande aja ini harusnya dari Bigatron efek panas kemarin ya di semasa harusnya masih ada sih hehehe dipecahin dengan sangat cepat last insanity tidak terlalu impactful jadinya dan membuat Dewa United sekarang mereka berada di posisi kondisi yang tidak cukup takil wawah wawah kali ini mengusir muda para pasukan dari Bigatron Alpha mereka lebih memilih untuk objektif dan kembali 40 perfect nah super keynya dapet di tangan Bigatron Alpha tapi tadi barusan ya Sako berada di tengah-tengah pusat area serangan dilakukan oleh Bigatron Alpha gua pikir bakal ada satu tendangan tadi yang dikeluarkan iya karena sebenernya kalau kita dari Dewa United esports ya potensi mereka untuk bisa defense itu sebenernya kuat banget namun sayangnya mereka tuh masih kurang damage apalagi dari segi area of effects kuat dari tadi daerah bottom lane dapetin modal dengan cukup baik namun sayangnya space yang didapatkan ini agak susah mengingat dengan super Moreno udah mendapatkan early potensial yang lumayan oke juga dua kill satu dan juga dua asis apalagi lawatnya udah ngamanin hitas keset bedanya di angka dua level menit tujuh empat banding tiga guys ya dari total kill ya 7 ya lumayan sih kalau nggak dapetin momentumnya ini juga agak sulit untuk melakukan sumbu penyalaan dari segi teamfight dari Dewa United esports yang bisa mereka makan oh diambil guys dan jangan sampai mereka juga diinvasi sebelum lornya muncul lihat di arah bottom light sorry Zoh masih terus dengan gameplaynya sorry Zoh dia dorong nanti dia mereka ini kalau kalian sadar mereka eh wah kaya kasih wah segalanya doang guys gagalnya visible mafondzaja kah itu tandanya genderang perang akan berbunyi wih tanah ya waduh langsung dirasakan jela ya di inner tarik dimana ada dua agro tarik yang akan masuk ke dalam tubuh mereka loh betul dan itu adalah momen yang bagus banget di shot callnya karena kenapa Superfin gak lama setelah dari segi wildcard nya kalau kita perhatikan tadi puncher dan juga phantom execution yang dikeluarkan oleh Supercan seakan-akan tuh udah dilakukan bahkan fast moment dimana atletik sebelum wildcard di pencet yang membuat akhirnya 4 player tumbang dan daunet esports yang tadinya sebelum 4 player tumbang ini mereka udah gak punya lead sama sekali loh bahkan per player matchup nya minimal dari segi gold difference nya itu ada di angka seribu kecuali di arah roamer dan kalau untuk matchup di arah roamer goal gap nya itu di angka 500 yang buat temen-temen dari pikiran alpha jelah lord yang pertama guys ya nice banget guys ini bener-bener gratis ya kan dapetinnya gak ada cashback sedikit pun hahaha ini malah banyak dapet bonus mereka iya ini apetapnya parpol-parpol nya pak pulung ini mereka buy one get one cuma one nya one lahan sih wah banyak banget ya ini satu lahan tuh dimakan semua yang di top ya wah kacau banget di pak pulung ini lihat serangan yang dimulai kembali mereka mulai lagi masuk karena mereka tau mereka lagi menang dari sisi atribut mereka menang oke lah sorry cusantai aja makanya mereka gak mulai terus-terusan memberikan damage terus-terusan memberikan tekanan gak memberikan kesempatan agar mereka terkurung di dalam yowes nikmat banget di hitung alpha hanya akan tinggal menunggu saja ngadilan lord tabrak oke lah superkan udah ngamain guardian helmet ya guys ya avaka dengan lord yang pertama ini bisa langsung end guys kelihatannya agak sulit ya wawah superkan mereka tahu mereka butuh damage tambahan setidaknya dapetin satu bestart ya ini ini taruh tengah aja tiga secukup aja guys tugas dan aku melihat untuk dari deunited esportsnya mereka masih punya cancang bagus untuk defense karena power dengan fire misalnya namun untuk sekarang Oke las Insanity dapat semayang guys terus balik ya habis dapet balik guys kembali untuk Lord yang berikutnya di zoning balik ya dengannya sendiri dibelikan oleh Moreno ini sulit banget sih masalahnya mereka kalau ingin berhadapan ataupun mengandalkan dari dari magical rangenya ini demesnya besar-besar banget lo dihasilkan oleh case case lebih bersifat untuk bisa meng-cover teman-temannya untuk bisa memberikan demes terhadap layer lawan secara masif dulu karena dari segi demes potensial pastinya lovewaves pun bisa lah ada demes tapi enggak terlalu banyak apalagi di segi set item ya biasanya yang diutamakan tuh fitting time plus es pion dulu bukan karena oke oke shift shift eish jangan sampai mereka sedikit terlamun dan terbuai dengan pergerakan fokus clear karena kita fokus clear tapi pin fokus untuk ngambil belakangnya seperti tadi di dalam midline choji consil juga tadi akan digunakan oleh dia mencoba untuk ngebackstab belakang dan bahkan garing notice tapi sayangnya emang momentum nggak dibuat dan yang aku suka adalah disiplin dari pin yang bener-bener nahan banget wall chartnya agar tidak digunakan semana-mana nah ini tiga nunggu Lord yang kedua sih guys ini mungkin Lord penentuan kalau yang dapet bigetron alpha bisa jadi n kalau enggak ya perpanjang lagi disini udah jauh banget jarangnya ya resikonya besar banget bahkan mereka bisa diajukan aku eih iya ini 12.000 di 12 menit jadi secara sepertinya daft ya bigetron alpha itu mendapatkan 1000 gold lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman dari Dewa United apalagi ngeliat dari segi itemization nya lihat bagaimana gap gold antar Maxman ini udah jauh banget 3 item baru diamankan oleh Brody sementara dibawakan oleh Cloud dari Shive itu udah total ada 4 item ya dimana ini udah memaksimalkan damage output juga dari Cloud jadi tinggal bagaimana caranya dari grognya Finn bisa membuka momentum tersebut agar blazing duit bisa berjalan dengan baik bahkan tidak di cancel dengan mortal coil ataupun the way of Dragon ditambah lagi dengan adanya super cantik kok gila Lord gila dari tengah ya hybrid yang lebih cenderung ke arah offensive warx tambah lagi dengan ns battle dan juga Thunderbell dan Guardian Helmet membuat abis setiap menggunakan skill satu basic attack aja itu bakal nusuk terlalu dalam karena Dewa United apalagi mereka masih minim defensive kecuali day tangan dari lanai ini damage burstnya dibikin mules banget ini pastinya bahalian terpasang super camp coba untuk masuk sedikit lanai yang berdua bisa guys masifnya dapet sih oke lancer ini di kopian ya guys ya Nah itu walcharsnya dapet dua guys wah sakonya tubang wah udah CNC fix n bro gg si triple kilo eh gila oke lah guys ya game pertama debut pertama buat shift juga lancar-lancar banget ya guys ya jadi ggwp lah guys ya hehehe oke lah guys ya kita next ke game yang kedua guys ya kante aja karena ini best of the series below bye bye as Terima kasih.